Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Nathan, demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku, demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari Padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel Aku akan menundukkan segala musuhmu juga aku beritahukan kepadamu Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri dan aku akan mengokohkan kerajaannya Dia lah yang akan mendirikan rumah bagiku Dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya Aku akan menjadi bapanya Dan ia akan menjadi anakku Tetapi kasih setiaku Tidak akan kuhilangkan daripadanya Seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku Dan dalam kerajaanku Untuk selama-lamanya Dan tahtanya akan kokoh Untuk selama-lamanya Tepat seperti perkataan ini Dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud Lalu masuklah Raja Daud ke dalam Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan Sambil berkata Siapakah aku ini ya Tuhan Allah Dan siapakah keluargaku Sehingga engkau membawa aku Sampai sedemikian ini Dan hal ini masih kurang Di matamu ya Allah Sebab itu engkau telah berfirman juga Tentang keluarga hambamu ini Dalam masa yang masih jauh Dan telah memperlihatkan Daud kepadaku Serentetan manusia yang akan datang Ya Tuhan Allah Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud Kepadamu Dalam hal engkau memuliakan hambamu ini Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini Ya Tuhan Oleh karena hambamu ini Dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini Dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu Ya Tuhan Tidak ada yang sama seperti engkau Dan tidak ada Allah selain engkau Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel Yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya Untuk mendapat nama bagimu Dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu Yang telah kau bebaskan dari Mesir Engkau telah membuat umatmu Israel Menjadi umatmu untuk selama-lamanya Dan engkau ya Tuhan Menjadi Allah mereka Dan sekarang ya Tuhan Diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan Mengenai hambamu ini Dan mengenai keluarganya Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu Maka namamu akan menjadi teguh dan besar Untuk selama-lamanya Sehingga orang berkata Tuhan semesta alam Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu Sebab engkau ya Allah ku Telah menyatakan kepada hambamu ini Bahwa engkau akan membangun keturunan baginya Itulah sebabnya hambamu ini Telah memberanikan diri Untuk memanjatkan doa kehadapanmu Oleh sebab itu ya Tuhan Engkau lah Allah Dan telah menjanjikan perkara yang baik ini Kepada hambamu Kiranya engkau sekarang berkenan Memberkati keluarga hambamu ini Supaya tetap ada di hadapanmu Untuk selama-lamanya Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan Diberkati untuk selama-lamanya Terima kasih telah menonton